selamat menikmati Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dengan kaitannya perang dunia kedua pada waktu perang dunia kedua Jepang tergabung dalam blok sentral kemudian berusaha untuk menguasai kawasan Asia Pasifik berbagai daerah berhasil dikuasai yang pertama kali adalah Jepang menyerang pangkalan perangnya Amerika Serikat di Pearl Harbor kemudian berbagai wilayah di sekitarnya berhasil dikuasai oleh Jepang wilayah yang berhasil dikuasai Jepang untuk pertama kalinya di Indonesia adalah ditarakan pada tanggal 11 Januari 1942 kenapa kok tarakan yang pertama kali dikuasai? karena daerah ini merupakan kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk Jepang dalam perang dunia dua, salah satunya adalah minyak kemudian Jepang menguasai berbagai wilayah lainnya antara lain daerah Balikpapan Balikpapan, kemudian Bali kemudian ada Palembang dan baru yang terakhir dikuasai adalah Jawa karena Jawa pada saat itu merupakan pusat kekuasaan Hindia Belanda nah Jepang mendarat di tiga tempat di Pulau Jawa yaitu Kragan, Banten dan Eretan, Wetan kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan harus menandatangani yang namanya Perjanjian Kalijati di daerah Subang, Jawa Barat Wakil dari Jepang yaitu Jendral Imamura sedangkan wakil dari Belanda adalah Jendral Ter Porten ini merupakan pertanda awal bagi kekuasaan Jepang di Indonesia dan berakhirnya sementara waktu kekuasaan Belanda dari Indonesia nah kedatangan Jepang ke Indonesia ini memiliki tujuan antara lain Jepang ingin mengeksploitasi bahan mentah dari Indonesia yang kemudian digunakan untuk industri militernya kedua Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga manusia Indonesia untuk melawan sekutu dan yang ketiga Indonesia akan dijadikan pangkalan militer di wilayah Asia Pasifik kedatangan Jepang di Indonesia ini mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari orang-orang Indonesia hal ini tidak bisa dilepaskan adanya upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia antara lain yang pertama adalah mengaku sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia yang pertama mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang kedua memiliki semboyan 3A yang ketiga Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sedangkan bahasa Belanda dilarang pendera Indonesia boleh berkibar di samping pendera Jepang kemudian adanya Ramalan Jayabaya yang mengatakan akan datangnya orang-orang kuning yang tidak terlalu tinggi nah orang-orang kuning ini akan menguasai pulau Jawa seumur jagung kemudian tanah Jawa akan dikuasai oleh orang pribumi sendiri yang selanjutnya adalah membebaskan beberapa tokoh yang ditahan Belanda pada masa pergerakan nasional seperti Soekarno Muhammad Tata dan Sultan Sahrir tokoh-tokoh itu kemudian diajak bergabung dalam pemerintahan yang dibentuk oleh Jepang selanjutnya pembagian wilayah masa pendudukan Jepang ini merupakan peta Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yakni wilayah satu meliputi Jawa dan Madura wilayah satu diperintah Angkatan Darat ke-16 atau Rikugun dan pusatnya di Jakarta yang dipimpin oleh Panglima Hitoshi Imamura wilayah dua itu meliputi Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi diperintah oleh Angkatan Darat ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tanabe sedangkan yang ketiga adalah wilayah Kalimantan Sulawesi Maluku dan juga daerah Nusa Tenggara ini dipimpin oleh Panglima Laksamana Maeda ini merupakan pembagian wilayah pada masa pendudukan Jepang selanjutnya kebijakan dalam bidang politik yang dilakukan Jepang yang pertama adalah membubarkan seluruh organisasi bergerakan nasional kecuali Majelis Islam Akla Indonesia karena Miyai ini dianggap memiliki pandangan sama dengan Jepang yaitu anti terhadap orang-orang Barat kemudian yang kedua struktur pemerintahan militer terdiri dari Gunsraikan kemudian ada Gunsaikan dan yang ketiga adalah Gunsaibu Gunsraikan ini merupakan panglima tentara sedangkan Gunsaikan merupakan kepala pemerintahan militer sedangkan Gunsaibu merupakan koordinator pemerintahan sedangkan untuk pemerintahan sipil itu dibagi menjadi 10 karisidenan atau syu setiap karisidenan terdiri dari kota Praja atau si kabupaten atau Ken kewadanan atau Gun kecamatan atau Son dan Keluran atau Ku ini merupakan struktur pemerintahan pada masa pendudukan Jepang kemudian membentuk berbagai organisasi propaganda dan juga organisasi semi-militer serta militer untuk mendukung kekuasaan Jepang di Indonesia yang kelima memasukkan tokoh Indonesia dalam struktur pemerintahan pemerintahan Jepang di Indonesia antara lain Prof. Supomo Husen Jaya Diningrat dan RM. Suryo Kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi yaitu semua harta Belanda dan perusahaan milik Belanda disita selanjutnya jenis perkebunan yang tidak berguna untuk perang dibatasi Jepang memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan kina melakukan kewajiban kerja paksa atau romusa dan melaksanakan sistem ekonomi autarki sistem ekonomi autarki ini adalah sistem ekonomi yang mencukupi kebutuhan sendiri dalam bidang ekonomi Jepang menerapkan sistem ekonomi perang bahwa semua hasil ekonomi diperuntukkan untuk menopang kegiatan perang yang dilakukan oleh Jepang salah satunya adalah menanam jarak jarak ini digunakan minyaknya untuk pelumas mesin selanjutnya adalah kebijakan Jepang dalam bidang sosial budaya yang pertama adalah Jepang membentuk tonarigumi tonarigumi itu merupakan kumpulan beberapa kepala keluarga kalau sekarang ya RT kalau sekarang RT tujuannya adalah membangun gerakan gotong royong dalam masyarakat selanjutnya melakukan eksploitasi manusia dalam bentuk romusa romusa merupakan kerja paksa pada zaman Jepang kalau zaman Belanda disebut kerja rodi dan yang kedua adalah kinrohoshi yaitu wajib kerja tanpa upah bagi tokoh masyarakat seperti pamong desa atau pegawai rendahan dan jugun yanfu jugun yanfu ini merupakan dianggap sebagai wanita penghibur awalnya mereka dikatakan untuk menjadi pekerja seperti guru atau perawat tetapi ternyata mereka dijadikan sebagai wanita penghibur bagi tentara Jepang selanjutnya Jepang membentuk romokyukai yaitu panitia pengerah romusa terjadinya perubahan stratifikasi dalam masyarakat yang mana bangsa pribumi tidak lagi menempati urutan terbawah akan tetapi urutan terbawah pada masa pendudukan Jepang diduduki oleh orang-orang Eropa selanjutnya Jepang mendirikan Keimen Bunkosidosa ini merupakan lembaga yang didirikan Jepang untuk mengurusi bidang kebudayaan kemudian Jepang juga melakukan japanisasi salah satunya dengan melaksanakan Seikerei yakni upacara untuk menghormati matahari jadi setiap pagi orang-orang Indonesia disuruh untuk membungkuk ke arah matahari terbit jadi kita masih ingat bahwa julukan Jepang itu merupakan negara matahari terbit salah satu yang disembah adalah dewa matahari kemudian banyak sekolah yang ditutup karena para pemuda diwajibkan untuk mengikuti kegiatan militer selanjutnya organisasi organisasi bentukan Jepang antara lain gerakan 3A yang diketuai oleh Mr. Samsudin 3A itu ini Jepang Cahaya Asia Jepang Pelindung Asia dan Jepang Pemimpin Asia tujuan dibentuknya 3A ini untuk propaganda menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu Jepang akan tetapi gerakan 3A kurang signifikan dalam mendapatkan bantuan rakyat Indonesia oleh karena itu gerakan 3A dibubarkan dan diganti oleh putra selanjutnya ada cuo sangi in yaitu badan pertimbangan pusat tujuannya memberikan saran kebijakan terhadap pemerintah Jepang dalam mengambil kebijakan di Indonesia yang ketiga putra putra merupakan pusat tenaga rakyat tokohnya adalah Ingenyur Soekarno Muhammad Hatta Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Dewan Toro atau Suwarti Surya Ningrat 4 tokoh ini terkenal dengan nama 4 serangkai kalau zaman Belanda dulu ada tokoh 3 serangkai dari Indijepartij kalau pada masa pendudukan Jepang itu 4 serangkai tujuan dari putra adalah memusatkan kekuatan untuk membantu Jepang dalam perang tetapi ternyata putra itu lebih bermanfaat bagi orang Indonesia karena tokoh 4 serangkai ini ternyata menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada rakyat Indonesia dan akhirnya putra dibubarkan diganti Jawa Hokokai yaitu Himpunan Kebaktian Jawa yang bertugas untuk mengumpulkan dana baik berupa uang maupun hasil bumi organisasi Jawa Hokokai ini hanya berkembang di daerah Jawa sementara di luar Jawa organisasi ini tidak bisa berkembang selanjutnya organisasi militer bentukan Jepang antara lain Heiho yaitu pemuda yang memiliki usia 18-25 tahun berpendidikan minimal sekolah dasar diikutsertakan dalam berbagai medan pertempuran contohnya saja di Birma di Vietnam di Filipina dan daerah lainnya berada di bawah komando militer tentara Jepang sedangkan yang satunya adalah pembela tanah air atau PETA atas inisiatif dari Katot Mangku Praja mengusulkan kepada pemerintah Jepang untuk membentuk pembela tanah air terdapat jenjang kepangkatan antara lain Dai Danco Chodanco Chodanco dan Budanco tujuan dari PETA adalah membela Indonesia dari serangan sekutu ada beberapa tokoh Indonesia yang nantinya ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang merupakan lulusan dari PETA seperti Soeharto seperti Jenderal Suderman itu merupakan lulusan dari PETA organisasi semi-militer bentukan Jepang antara lain Seinendan Barisan Pemuda Kai Budan Barisan Pembantu Polisi Gaku Kotai merupakan Laskar Pelacar untuk Sekolah Menengah Susentai Barisan Pelopor dan Fujinkai Barisan Wanita Selain itu juga ada Polisi Rahasia Jepang yakni Kampetai Pemerintah pendudukan Jepang yang sewenang-wenang kemudian menimbulkan berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Jepang Terdapat berbagai cara dalam rangka melakukan perlawanan terhadap Jepang yang pertama adalah perlawanan kooperatif jadi perlawanan kooperatif ini mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang pernah tokoh nasionalis menganggap bahwa Jepang itu sangat tegas dan kejam sehingga mereka tidak mau jatuhnya korban apabila perjuangan dilakukan secara non-kooperatif akan terjadi jatuhnya korban dari bangsa Indonesia contohnya saja Soekarno Hatta Kiai Haji Mas Mansur Kiai Haji Rewantoro ini merupakan tokoh yang berjuang secara kooperatif yakni bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan Jepang yang selanjutnya adalah perlawanan bawah tanah yakni perlawanan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh kelompok Soekarni kemudian ada kelompok Sultan Sahrir ada kelompok Ahmad Subarjo atau kelompok Kaigun kelompok Amir Sarifuddin kelompok Amir Sarifuddin ini dikenal sebagai golongan yang sangat antifasis ini merupakan tokoh yang berjuang bawah tanah artinya secara sembunyi-sembunyi tidak melalui organisasi pendudukan Jepang perlawanan bersenjata bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain perlawanan Gai Zainal Mustafa di Singaparna karena menolak Saikere perlawanan Tengku Abdul Jalir di Cotpelieng Aceh perlawanan Peta di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Hamid perlawanan Peta di Blitar dipimpin Supriyati perlawanan rakyat Indra Mayu dipimpin oleh Madrias perlawanan di daerah Kalimantan yang dipimpin oleh Pang Suma dan perlawanan di Irian di daerah Biak yang dipimpin oleh Rom Korem ini merupakan berbagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang nanti perlawanan terhadap Jepang video tersendiri Ada pun dampak pendudukan Jepang di Indonesia antara lain organisasi politik di Indonesia tidak bisa berkembang kemunduran perekonomian Indonesia penderitaan rakyat seperti kelaparan dan wabah penyakit hingga rakyat pada saat sangat menderita sekali mereka tidak menggunakan pakaian mereka menggunakan kain goni untuk pakaiannya kemudian berkembangnya bahasa Indonesia yang juga menyebabkannya berkembangnya sastra di Indonesia dampak positif Indonesia dan juga adanya pendidikan militer yang nanti berguna untuk perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan nanti pada akhirnya Jepang semakin terdesak dalam pertempuran di daerah Pasifik setelah dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus maka semenjak tanggal 14 Agustus itu bangsa Indonesia memasuki istilah namanya vacuum of power yakni kekosongan kekuasaan Jepang sudah menyerah kepada sekutu akan tetapi sekutu belum tiba di Indonesia nah momen-momen krusial ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 demikian materi mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945 semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati